Ms. Yogi, Ms. Yogi seremis. Kenapa? Gelap. Iya, sorry ya. Lampunya tidak secerah Gung Abi. Wah, di sana itu cerah sekali ya. Oke, namaskar. Oke, selamat malam anak-anak Ms. Yogi semua. Selamat malam ya. Iya, oke. Semua sudah siap belajar hari ini? Ms. Yogi. Iya, ya. Iya, Wawa. Sorry, Ms. Wawa tidak bawa buku es. Wawa lagi di jalan. Oh, Wawa lagi di jalan ini? Iya, Ms. Lagi di jalan mau ke mana? Mau beli makan. Oh, iya, iya. Sama bunda ya? Iya, Ms. Oke, untuk anak-anak yang lain ya, Ms. Yogi ajak kalian berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran BIMBAL hari ini. Oke? Atengsi. Oke, all of students, before start study, let's we pray together. Pray start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Namaskar. Oke, semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Terus, apa yang Ms. Yogi sampaikan, anak-anak bisa memahami. Oke? Sudah siap belajar? Sudah? Oke. Nah, Ms. Yogi mau mereview ulang dulu ya. Ms. Yogi, maaf saya yang gongkram. Ms. Yogi mute dulu ya. Ya? Oke. Oke, Ms. Yogi mau mereview materi dulu ya. Yang kemarin juga Ms. Yogi sudah sempat review, tapi anak-anak masih apa ya? Masih jauh dari pemahaman kalian, entah anak-anak itu ingat kembali atau tidak, ya? Oke. I would like to share. Oke. Kita masuk ke sila yang pertama, ya? Jadi, sila yang pertama itu ada pun makna yang paling penting yang terkandung dalam sila pertama adalah bahwa kita percaya terhadap adanya Tuhan. Atau bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya? Itu intinya. Jadi, kalau misalnya ada soal. Jelaskan makna yang terkandung dalam sila pertama. Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa kalau gitu? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, sila pertama Pancasila mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban terhadap, sorry ini ketutup ya. Melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan. Kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan itu wujudnya seperti apa? Ada yang tahu? Buktinya. Rajin sembahyang. Ya, good. Thank you, Gong Pram. Rajin sembahyang atau beribadah. Sesuai dengan agama yang kalian anut. Kemudian yang ketiga, kalian diajarkan untuk bersikap toleransi antarumat beragama, baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Ya, itu sila pertama. Kemudian yang terakhir, membina kerjasama antarumat beragama. Dan tolong menolong antarumat beragama. Ya, itu. Itu yang diajarkan oleh sila pertama. Oke? Next. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Bersyukur. Jadi kalau ada berikut ini perilaku yang mencerminkan sila pertama adalah A. Rajin sembahyang. Ya, rajin sembahyang. B. Selalu bersyukur. C. Tidak memaksa suatu antarumat kepada orang lain. Ya, menghargai atau menjaga ciptaan Tuhan. Kemudian, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Atau dengan kata lain, tidak mengganggu orang sedang beribadah. Ya, good. Kemudian tadi yang juga katanya kita beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Itu. Ya, itu sila pertama. Kemudian, ini misu ini hanya mereview saja ya. Kita lanjut ke, sorry, sila yang kedua. Ini sila kedua ya. Sila kedua itu maknanya yang paling inti adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, ini dia. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kalau anak-anak jawab ini juga sudah betul. Ya. Pokoknya, everything about kemanusiaan itu ada di sila kedua. Ya. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan agama, dengan beribadah, Tuhan. Sini, suara misu putus-putus. Ya, itu siapa yang gak ditanya? Sama sesuanya gak kelihatan. Gak kelihatan? Really? Ya, sudah, Seng. Sudah, Miss Yogi. Sudah? Sudah bisa lihat, Sawitri? Ya, Miss. Sodi gimana gitu? Oke. Ya, ya, ya. Tinggalnya ya. Tinggalnya. Sudah. Ini siapa ya? 73 x 925. Sorry, Miss Yogi. Mute dulu ya. Biar... Mute dikeluarin aja, Miss. No, 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 no. Sudah? Kemudian yang kedua. Sorry ya. Kalau di sana masih ribut, Miss Yogi mute. Ya. Yang kedua. Berani membela kebenaran dan keadilan. Ingat ya. Beda dengan rela berkorban. Kalau rela berkorban, itu masuk sila ketiga. Kalau membela kebenaran, itu masuk ke sila kedua. Ya, jangan dibolak-balik. Ya. Kemudian yang ketiga. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi, seperti yang Miss Yogi sampaikan tadi. Everything about kemanusiaan ya. Itu masuk ke sila kedua. Kemudian yang keempat. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, jadi mengganggu orang lain secara fisik ataupun secara mental. Tidak mengejek gitu ya. Ya, good. Itu secara mental ya. Mengejek. Kemudian kalau secara fisiknya, memukul, mencubit, menampar, menendang. Itu tidak boleh. Ya. Sila kedua, tidak mengajarkan sepuluh cuna. Oke. Kemudian yang terakhir, saling mencintai sesama manusia. Ya, kasih sayang, saling memiliki, rasa persaudaraan. Itu dihasilnya kedua. Ya. Itu keywordnya. Miss Yogi kasih intinya saja. Ya. Kemudian. Next. Kita ke perilaku yang sesuai. Nah, ini seperti yang Miss Yogi jelaskan tadi ya. Tidak membeda-bedakan teman saat bergaul, menaati peraturan dalam bermain. Ya, itu yang sportif ya. Tidak merugikan orang lain. Kemudian tiga, tidak mencela. Tahu anak-anak mencela itu apa? Memotong pemijakaan. No, no, no. Mencela. Itu menyela namanya sayang. Menyela. Mencela. Mencela itu artinya mengejek. Ya. Mencela teman. Eh, kamu kok warna kulitmu kayak gitu kotor sekali. Nah, itu namanya mencela. Mengejek ya. Kemudian yang nomor empat. Memperlakukan setiap orang dengan sama. Walaupun orang tuanya kaya, atau miskin, atau orang tuanya sukses jadi pengusaha ataupun tidak. Ya. Perlakukanlah setiap orang atau teman kalian dengan sama. Karena kalian semua adalah ciptaan Tuhan. Kita ya, termasuk Miss Yogi juga ciptaan Tuhan. Nomor lima. Menjenguk teman yang sakit. Ya, kalau nggak bisa menjenguk, ya biasanya kita menyumbang. Ini nih saya nyumbang buat teman saya yang sakit. Seperti mau, apa namanya? Ingat nggak sama program sekolah? Ingat. Berhubungan dengan poin lima dan enam. Ini. Dua. Dua nih, dua nih. Lima dan juga enam. Ayo, siapa yang masih ingat program sekolah terkait ini? Come on. Ada yang ingat? Aduh, udah lupa ini ya. Yang nomor enam itu gempes ya? Iya. Good. Enam. Gempes. Dan lima sama nggak? Lima dan enam sama kok. Nomor lima itu biasanya kalau nggak bisa, nggak bisa jenguk, kalian kasih sumbangan. Boleh. Ya. Itu masuk ke gempes ya. Gemar menambahkan penduduk sesama. Oke? Oke. Sebenarnya program sekolah itu udah masuk loh, Mak. Ke pengamalan sila Pancasila. Cuman kalian aja yang nggak nge. Kayak lima S. Lima S. Itu masuk sila ke berapa lima S? Sila ke... Lima S. Senyum. Senyum buat siapa? Ayo. Tama, Mak. Sila ke dua. Sila ke dua. Dengan tersenyum, kalian menghormati orang lain. Apalagi kalian menyapa. Halo, selamat pagi. Namaskar, Miss. Selamat pagi, Gongsam. Selamat pagi, Biman. Tuh. Kalian sopan, santun terhadap sesama. Ya. Tuh, ingat ya. Program sekolah dibuat bukan hanya... Halo, Miss. ...adar dibuat. Halo. Miss. Ya, Pragya. Miss, may I go to the toilet, Miss? Yes, yes. Oke. Let's continue. Nah, kita masuk ke sila ketiga. Sila ketiga, ya. Sesuai dengan bunyinya. Persatuan Indonesia. Jadi, semua usaha yang bisa dilakukan untuk mempertahankan persatuan. Entah itu gotong royong. Entah itu tidak membeda-bedakan dari sukunya. Berteman tanpa membeda-bedakan. Iya. Pokoknya gimana caranya kalian itu mewujudkan persatuan. Itu koinnya sila ketiga. Ya. Supaya tidak kecablah. Iya. Itu dia. Salah satunya ya, jadi makna yang terkandung itu menjaga persatuan. Pasti itu. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga... Itu apa contohnya, Miss? Ya, cinta tanah air. Dan yang terakhir, bangga sebagai bagian dari Indonesia. Miss, saya bangga loh. Jadi WNI, warga negara Indonesia. Ya, jadi seperti apa sih sikap yang mencerminkan sila ketiga? Oke, itu tadi katanya Gita ya. Tidak membeda-bedakan teman. Berdasarkan suku, agama, dan ras mereka. Perusaha untuk mencubahkan kerukunan dalam perbedaan. Perbedaan. Ya, masih ingat ya? Menggunakan produk lokal. Materi, materi kita yang dulu bersatu dalam keberagaman. Itu ya, ini dia. Jadi bersatu dalam keberagaman itu masuk ke sila ketiga. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk lokal. Iya, produk lokal. Kayak misalnya kain endek. Kain batik. Katik, ya, good. Kemudian ini saya suka kemi sedap, Miss. Soalnya minyak buatan di dalam negeri. Boleh, ya. Itu salah satu contoh. Oh, kami mencintai. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tidak asal ikut aja ya. Ini saya udah ikut upacara bendera. Udah tertib belum? Belum tentu. Karena ketika kalian baris, kalian masih colek-colek teman. Masih ngajak temannya ngobrol. Masih ketawa-ketawa. Iya kan? Diantara kalian, Miss Yogi, yakin pasti ada yang seperti itu. Ya? Jangan diulangi lagi ya. Kemudian nomor lima. Mempelajari budaya daerah. Tidak hanya dari daerah Bali saja. Tapi dari daerah lain juga boleh. Kayak Miss Yogi. Miss Yogi ingin belajar tarian daerah Jawa. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu salah satu bentuk Miss Yogi cinta terhadap orang-orang. Miss Yogi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengejek budaya orang lain. Eh, budaya tarian daerahnya kok kayak gitu. Aneh. Nggak suka liatnya. Baju pakaiannya kayak gitu. Ya. Ya. Itu silah ketiga tidak mengajarkan seperti itu. Ya anak ya? Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Bisa. Oke. Miss Yogi review tiga silah itu saja dulu. Kemudian silah keempat. Silah keempat. Siapa yang masih ingat apa maknanya? Nggak ada yang ingat? Makna kerakyatan Miss. Makna kerakyatan Miss. Nilai kerakyatannya itu terhadap ya. Dan nilai kerakyatan Miss. Iya. Maknanya apa sayang? Silah keempat itu mengajarkan kita tentang apa? Mengajarkan kita tentang apa? Permusyawarah. Apa namanya? Untuk mencari namanya Miss. Iya. Untuk menghargai pendapat orang lain. Oke. Jadi maknanya ya makna silah keempat itu mengajarkan kita bahwa kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Ya. Jadi silah keempat itu mengajarkan kita untuk mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama. Atau mencapai keputusan bersama. Jadi nanti contohnya kayak yang kita bilang itu. Menghargai pendapat orang lain. Tidak menyelah saat orang menyampaikan pendapat. Menderita hasil musyawarah dengan baik. Itu dia. Berlaku. Ya. Jadi intinya cuma satu. Mengutamakan musyawarah. Untuk menyelesaikan masalah. Itu aja. Boleh. Ya. Kemudian yang terakhir. Ya. Ingat aja keywordnya. Musyawarah. Oh. Berarti kita diajak untuk selalu bermusyawarah. Untuk menyelesaikan masalah. Itu silah keempat ya. Kemudian terakhir. Silah kelima. Apa makna silah kelima? Kalau Miss Yogi jawab. Jawab. Boleh enggak menjunjung tinggi nilai keadilan? Boleh. Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Oh Bima bilang boleh. Gita bilang boleh. Siapa lagi? Yang lain. Yang lain. Boleh atau tidak? Kalau Miss Yogi bilang seperti itu. Boleh. Boleh. Oke. Boleh ya. Iya. Sawitri. Putus-putus. Iya sayang. Miss Yogi dengar ya. Nah. Silah kelima itu. Kalau kita maknakan bahwa silah kelima memiliki makna menjunjung tinggi nilai keadilan. Boleh. Kalau ada yang menjawab seperti itu Miss Yogi katakan boleh. Selain itu. Ayo selain itu ada jawaban yang lain? Mungkin kalian punya jawaban yang lain? Kalau mengurangkan sikap adil terhadap sama. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Boleh. Mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh Allah. Masyarakat. Ayo. Apa lagi? Kalau Miss Yogi bilang suatu usaha untuk mencapai rakyat Indonesia yang adil dan makmur boleh? Masjilai koneksinya. Halo. Boleh Miss. Boleh. Boleh. Oke. Ya. Jadi silah kelima itu kalau intinya ya. Miss Yogi kasih intinya aja. Maknanya itu bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi nanti ya. Nanti pasti akan ada seperti ini. Sebentar. Miss Yogi bukakan dulu materinya. Mana dia ya. Ini silah keempat tadi ya. Mengutamakan musyawara untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian ini. Nah ini silah kelima. Sorry ini simbolnya. Makna yang terkandung. Oke. Berperilaku adil. Keseimbangan hak dan kewajiban. Ingat ya. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya. Namanya juga adil. Ya gak boleh nuntut hak aja. Ingat kewajiban juga. Ya. Itu namanya keseimbangan. Kemudian. Bekerja keras. Tuh. Kalau di silah kedua ada berani membela kebenaran. Silah ketiga ada rela berkorban. Di silah kelima ada bekerja keras. Ya. Kemudian yang keempat. Menghargai hasil karya orang lain. Jadi hasil karya itu seperti apa sih Miss? Contoh. Lukisan. Kemudian kue yang dibuat oleh teman kalian. Atau pudingnya. Kemudian desain. Kayak BOE kemarin ya. Desainnya. Teman kalian punya desain. Punya produk. Itu yang harus kalian hargai. Ya. Karena dibalik hasil karya ada usaha. Ya. Kemudian yang terakhir. Bersikap hemat dan bersahaja. Itu makna yang terkandung. Jadi kalau perilakunya apa dong Miss? Ya itu yang tadi kalian sebutkan. Adil terhadap teman. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Menghargai hasil lukisan teman. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian butuh. Kalian boleh beli. Jangan menghambur-hamburkan uang. Miss saya punya tas lima Miss. Sampai saya itu. Enggak bisa pakai semuanya Miss. Saking banyaknya. Besok saya mau beli tas yang baru lagi. Ada desain terbaru. Yang itu gimana? Ada enggak di antara kalian yang kayak gitu? Sorry. Enggak Miss. Enggak ya. Enggak Miss. Iya. Tidak ada yang berfoya-foya. Tidak ada yang membuang-buang uang. Menggunakan barang dengan sesuai kebutuhan. Itu sila kelima. Oke ada pertanyaan itu? Ya. Kalau misalnya game kan top up tuh. Nah kalau misalnya orang yang banyak top up itu boros apa enggak Miss? Ini ya. Kalau dari Miss Yogi ya. I love game so much. Like you. Game online. Offline juga. Online juga. Kalau top up boleh lah ya. Kenapa enggak? Kenapa enggak sayang? Boleh. Ini saya mau main game. Mesti top up nih. Biar bisa saya lanjut ke next. Apa ya? Ke next level. Boleh. Tapi biasanya. Kalau orang top up itu adalah untuk menghemat waktu. Atau instan. Jadi kalian nge males banget main lama-lama harus nunggu sekian hari atau sekian bulan baru bisa next level. Jadi top up lah secukupnya. Oke. Top up secukupnya. Miss. Miss. Pay to win itu. Apa sayang? Apa? Pay. Pay to win. Pay. Apa sayang? Miss Yogi enggak bisa dengar jelas. Pay to win. Bayar buat menang. Bayar buat menang. Bayar buat menang. Nah itu yang Miss Yogi bilang tadi. Instan. Everything kalian mau instan. Jadi kalian mau top up terus biar next level. Miss. Ada surah. Itu ya. Jadi itu yang Miss Yogi maksud. Kalau sekali dua kali oke lah. Yang namanya hiburan ya. Miss Yogi pun suka juga games online. Offline juga suka. Tapi. Mas main game apa? Miss. Minus player. Rahasia ya. Nah. Free player. Ya. Oke. Itu ya. Jadi. Apa ya. Orang tua kalian pun pasti akan memberikan izin. selama itu sesuai kebutuhan. Jadi bukan itu prioritas pertama kalian. Prioritas pertama itu adalah keperluan belajar. Kebutuhan sehari-hari. Baik itu makan, minum. Gimana caranya tiap hari itu harus bergizi. Dah. Itu satu. Yang kedua. Kalian bisa belajar. Pakai kuota loh ya. Atau kalau ada yang wifi. Bayar wifi orang tuanya. Itu prioritas. Kalau kalian beli kuota untuk main game. Tapi untuk belajar online gak bisa. Aduh sedih nanti orang tua kalian. Ya. Ingat. Boleh main game. Tapi ingat. Secukupnya. Masih ingat pesan Miss Yogi dulu. Apapun yang berlebihan itu gak akan baik. Ya. Sekarang kalian pengen bakso ya. Bakso ayam enak. Miss Yogi kasih satu. Dua mangkok. Satu atau dua mangkok. Ketika kalian kenyang Miss Yogi tambah lagi dua mangkok. Kira-kira mual gak kalian? Mual. Muntah kan? Sama. Mungkin makan sayur juga Miss. Kalau dia makan sayur juga. Iya. Kelebihan apapun yang kelebihan itu gak baik. Ya. Bisa dipahami kira-kira maksud Miss Yogi? Bisa Miss. Oke. Oke. Untuk hari ini. Coba dibuka halaman. Di buku pengayaannya sayang. Di halaman 30. Already. Tema berapa nih? Tema 1. 30 udah. Already check ya. Already ya. Oke. Minggu lalu sepertinya kita sudah bahas itu. Ya. Oke. Now. You can open page 42. On your enrichment book. The first theme. Page 42. Tema 2. Tema 2. Tema 2. Miss 40. Miss. Yeah. Miss 41. 42. Miss. 42. Belum. Oke Miss. Oke Miss. Already check. Or not? No ya? No ya? Belum. Oke. No Miss. Oke. Nah ini kita review lagi ya. Teri yang tadi ya. Ayo. Coba silahkan dikerjakan dulu. Saya sudah. Oke. Ditunggu ya, Samitri. Nanti kita cek sama-sama ya. Oke. I think we can spend our time around 2 minutes. Ya. Only 2 minutes to finish it. Come on. Only 5 questions. Halaman 42. 42. 42. Sebentar Miss Yogi tunjuk ya. Siapa aja yang akan jawab 5 soal ini. Mis. Ya. Mis, maaf. Oh ya, it's okay Tantri. Gak apa-apa. Nanti didengarkan ya temennya ya. Ya Miss. Oke. Aduh, singannya Tantri putus-putus. Kasian loh. Sinyalnya. Iya, sinyalnya. Ini gambarnya Mif patah-patah. Oh really? Aduh, sebentar ya. Miss Yogi off-kan dulu videonya. Oke, sinyal Miss Yogi juga. Gangguan. Gak apa-apa. Sinyalnya. Sinyalnya. Miss, tema saya hilang, Miss. Oh, temanya hilang. Oke, ini aja ya. Dengerin aja ya temannya nanti ya. Ini sama kita juga. Kita sudah suruh temannya kita untuk kirim fotonya. Iya, iya. Miss, kamu silahkan di buku tulis ya. Iya, iya. Di buku tulis. Oke, sudah selesai? Only 5 pertanyaan. Ayo. Gampang ini. Tadi kita sudah bahas. Kalau anak-anak sudah mendengarkan atau menyimak. Halaman berapa, Miss? Oh, my God. Halaman 42, nak. 42. Ayo, please. Oke. Oke. Let's check together. I would like to choose who? No, 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 no. Mi, ya saya. No, 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 no. Saya miss. Saya miss. Gak, Naya. Gak, Naya. Oke. For the other student, please mute yourself or I'm not allow you to unmute yourself. Sorry. Oke. Oke. Gak, Naya. Unmute. Oke. Read the question number one and try to answer. Lambang sila keempat Pancasila adalah D. Kepala Banteng. Iya. Kepala Banteng. Ini gampang ya. Jadi kalau bintang itu sila keberapa? Oke. Jangan, jangan di mute dulu ya, sayang ya. Bintang, sila keberapa? Satu. Satu. Rantai? Rantai. Dua. Hati-hati. Pohon beringin. Tiga. Tiga. Oke. Jangan sampai lupa ya. Ini jangan sampai lupa. Ini belajaran kelas empat loh, nak. Aduh, nanti kalau lupa nangis nanti Miss Yogi. Siapa ini? Ngajarin PKN. Gak bisa nih anak-anak apal simbol ya. Oke, good. Thank you, Naya. Next. Question number two. I would like to choose Patrick. Patrick. Please unmute yourself. Patrick. Patrick. Oke, one. Two. Three. Oke, not responding. Next. Move. Kesawa. Unmute kesawa. Kesawa. One. Two. Three. Oke, not responding juga. Aduh, kemana ini anak-anak? Ayo dia. Ayo dia. Unmute. Ayo dia. Oke. Question number two. Berikut ini yang termasuk penerapan sila keempat Pancasila adalah keempat C. Oke. Bermusyawarah memilih ketua kelas. Oke. Sekarang Miss Yogi tanya. Option A. Halo anak-anak semua. Listen to me first. Apa namanya? Waktu Zoom-nya sudah mau habis. Miss Yogi mau end meeting. Silahkan masuk lagi ya. Di link yang sama ya. Oke. For the other student, listen to me. Oke. Oke. Miss Yogi, end meeting ya. Silahkan masuk ulang lagi. Silahkan masuk ulang lagi.